Alpurqon itu awalnya adalah nama sebuah mestri di sini. Kemudian di tahun 1992, Bapak Haji Andi dipertemukan oleh seorang tokoh bernama Bapak Haji Cucu. Beliau menjadi mediator yang mempertemukan Bapak Haji Andi dengan pengurus-pengurus Muhammadiyah. Hasil dari kerjasama itu terbentuklah sebuah pesantren namanya pesantren Muhammadiyah Alpurqon. Sejak awal didirikan, Alpurqon ini disiapkan untuk menjawab kelangkaan para ulama. Para ulama yang dimaksud adalah ulama yang secara komprensif memahami hakikat agama dan fungsi kemanusiaannya di tengah-tengah kematian. Maka di Alpurqon ini diusahakan terjadi sebuah proses pendidikan yang komprensif menyangkut pendidikan wawasan keislaman, pendidikan muatan keimanan dan kepribadian yang nantinya akan berdampak pada akhlakan karakter serta wawasan keilmuan. Sehingga diharapkan hasil output dari Alpurqon itu bukan saja karakter orang-orang yang punya kemampuan tingkat regional maupun nasional, bahkan dia punya kesadaran universal dan punya kepekaan pada kemanusiaan. Pesantren kami tipenya adalah tipe pesantren modern dan ini sudah berdiri sejak lama dan terkait dengan kurikulum. Kami punya kurikulum yang khas, yang khusus di sini yang diramu dari beberapa lembaga yang sudah berjalan lebih dulu. Di antaranya adalah pesantren-pesantren modern Muhammadiyah yang sudah lebih dulu, kemudian pesantren-pesantren modern Gontor, kemudian pesantren-pesantren kurikulum pesantren Salapi juga kami adopsi beberapa yang kami sesuaikan dengan kebutuhan di sini. Sehingga dari kurikulum itu kami menginginkan terwujudnya tujuan pendidikan di pesantren kami, yaitu pesantren dengan tujuan terbentuknya kader-kader ulama, zu'ama, umaro, u'kola, u'koha, dan muzik al-muzik. Sejak berdirinya pesantren Muhammadiyah Al-Furqon tahun 1992 sampai sekarang, Alhamdulillah pesantren Muhammadiyah Al-Furqon sudah melahirkan 23 generasi. Dari 23 generasi tersebut, sudah banyak yang berkiprah di masyarakat, ada yang mendirikan sekolah, ada yang memimpin pesantren, dan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Selain tersebar di berbagai universitas di dalam negeri, baik itu di universitas swasta ataupun universitas negeri, dengan kemampuan dua bahasa internasionalnya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, tersedikit dari lulusan pesantren Muhammadiyah Al-Furqon yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, ada yang di Sudan, ada yang di Turki, bahkan ada yang di Malaysia dan di Australia. Terima kasih telah menonton!